Intro Kapolda Kalimantan Barat, Irjenpol Sigitri Harjanto kembali melakukan kunjungan kerja di wilayah hukum Polres Jajaran Polda Kalbar. Kali ini kunjungan kerja dilakukan di Polres Kaposulu pada Minggu 5 September 2021. Dalam kunjungannya ke Kaposulu ini, Kapolda Kalbar meresmikan gedung Mako Polres Kaposulu yang baru. Polres Kaposulu dengan mako barunya dapat berjalan lancar walaupun sempat tahun 2020 seluruh stakeholder keberintahan kita dikenakan reko pusing dan sebagainya. Sehingga secara multinyar Mako Polres Kaposulu selama satu tahun delapan bulan dapat terwujud dan hari ini Alhamdulillah akan diresmikan. Saya sudah menyampaikan pemerintah daerah akan selalu mendukung untuk pembangunan terhadap gedung yang direncanakan tersebut. Jadi mudah-mudahan untuk ke depan kami bisa memberikan bantuan atau menganggarkan untuk membantu pembangunan gedung pelayanan tersebut. Saya berharap agar gedung Mako Polres Kaposulu ini akan menjadi tempat yang modern, humanis, serta ramah untuk semua orang terutama bagi kaum disabilitas, anak dan perempuan. Bahwa bangunan yang kita resmikan ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas semua kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian masyarakat Kaposulu atas berdirinya bangunan yang baru ini. Gedung Mako yang baru dibangun tersebut menggantikan gedung lama yang dimilai sudah tidak representatif. Pembangunan gedung baru Mako Polres Kaposulu yang menelan biaya sebesar 16 miliar tersebut terselesaikan selama 1 tahun, 8 bulan berkat kerjasama antara Polres Kaposulu dengan pemerintah daerah serta masyarakat Kaposulu. Selain meresmikan gedung Mako yang baru bagi Polres Kaposulu, Kapolda Kalbar juga melakukan pengecekan secara langsung kegiatan vaksinasi masal bagi masyarakat Kaposulu yang diselenggarakan oleh Polres Kaposulu berkerjasama dengan Kodim 1206 Putus Sibau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaposulu yang bertempat di Komplek Paroki Santa Maria Tak Bernoda di Putus Sibau, Kota. Sibau, Kota.